Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurasun untuk semuanya wargi-wargi seluruh Nusantara di video kali ini saya akan berbagi lagi tentang cara pemrograman yang baik dan benar menggunakan set-top-top ini ada set-top-top merek metric Apple HD merah yang sangat fenomenal dan sangat laku keras di pasaran dan bagaimanakah untuk menangkap siaran televisi digital dengan secara maksimal tentunya dapat menangkap siaran yang banyak untuk siaran televisinya di daerah sahabat semuanya dan ini ada tips dan triknya dan jangan skip videonya dan kita langsung ke tutorialnya Hai sini ada metric Apple HD merah sini saya menggunakan HDMI untuk colokannya dan kita langsung ke masukkan antenanya seperti ini ini bebas mau pakai antena dalam ataupun antena luar Hai nah seperti ini ini untuk pengoperasian untuk metric merah dan yang sejenisnya hampir sama untuk setiap pemrogramannya dan kita langsung ke paling bawah dengan menekan tanda menu pada remote nah seperti ini kita langsung gulir ke remote dengan remote ini nah di pencarian ini kita langsung ke bawah yang dan mode pencarian kita di pb-t2 ini hampir sama semuanya untuk setiap jenis set-topo dan jenis pencarian kita pilih semua jangan FTA ataupun free to air alias gratis karena siaran kalau menggunakan FTA ini seperti Indonesia CTP Muci HD mentari HD RCTI untuk saluran yang ada dolarnya itu tidak akan nyangkut kalau di program kalau menggunakan jenis pencarian FTA kita pilih semuanya nah ini dan kita langsung gulir ke paling bawah kita pilih negaranya tentunya Indonesia kita daya antenanya dah ini seperti biasa untuk daya antena banyak yang menanyakan untuk daya antena ini daya antena ini adalah seperti ini ini kalau diopkan itu tidak memakai booster ataupun penguat sinyal yang ada pada antena sahabat semuanya kalau menggunakan antena yang menggunakan booster ataupun menguat sinyal ini harus di on-kan nah ini contohnya tidak memakai booster penguat sinyal jadi ada peringatan di sini antena circuit pendek dan ini tidak harus terjadi pada set-top box sekalian semuanya dan tidak usah khawatir kalau tidak menggunakan booster kita pilih oke aja dan kita contohin kalau memakai booster penguat sinyal nah seperti ini bisa penguat sinyalnya ini hanya mencontohkan untuk daya antenanya saja nah seperti sahabat ini kita langsung dimasukkan ke sini seperti ini penguat sinyal ini hanya membuktikan bahwa pada sahabat semuanya yang menggunakan penguat sinyal ataupun tidak nah kita colokin ke DC nya ini pakai adaptor kita masukkan ke stop kontak nah seperti ini sudah dimasukkan kita langsung colokin ke sini nah kita colokin ke sini seperti ini kita langsung on-kan nah kalau di on-kan kalau pakai booster penguat sinyal ini tidak akan ada peringatan sirkuit antena pendek yang tadi kalau di on-kan ini tidak akan ada peringatan seperti tadi tidak menggunakan antena booster itu sangat tidak apa-apa buat sahabat semua tergantung daerah sahabat semuanya apakah dekat dengan pemancar ataupun muks di tempat daerah sahabat semuanya ataupun tidak kalau dekat dengan muks atau pemancar tidak usah pakai penguat sinyal seperti ini ataupun penguat sinyal yang lainnya seperti merek apapun itu tidak harus menggunakan kalau dekat dengan pemancar ataupun muks di kalau jauh dengan pemancar harus menggunakan penguat sinyal supaya sinyalnya itu lebih stabil menggunakan penguat sinyal ataupun booster di segitu untuk pengaturan ini kita langsung on-kan dan kita cabut lagi untuk daya antenanya gunakan karena saya dekat dengan muks ataupun pemancar jadi tidak harus menggunakan penguat sinyal ini kita cabut lagi dan kita colokin lagi ke sini ini seperti ini ini tidak apa-apa kita op-kan aja dan kalau di on-kan seperti ini lagi karena tidak memakai penguat sinyal kita op-kan saja dan otomatis ini akan op dan tidak bisa di on-kan karena tidak memakai penguat penguat sinyal Oke kita kode posnya kita masukkan untuk kode pos sahabat semuanya kalau masukkan dengan sesuai daerah agar berfungsi untuk early warning system ataupun EWS peringatan dini akan terhadap rencana jadi kita langsung ke jenis pencarian klik untuk jenis pencariannya pada remote klik ok nah kita langsung cari otomatis kalau sudah begini hapus semua siaran kita klik aja ok untuk mengupdate siaran terbaru yang ada di daerah sahabat semuanya sangat rekomendasi ikuti alur step demi stepnya agar sahabat tidak menanyakan lagi di kolom komentar kita nanti sudah pencarian otomatis kita langsung ke pencarian manual jadi lengkap sudah untuk programan menggunakan set-top box ini rekomendasi yang punya set-top box merek apapun hampir sama dengan menunya tampilannya seperti ini yang kita lihat dan tunggu prosesnya sampai 100% di untuk sahabat semuanya yang belum subscribe saya mohon untuk subscribe dan sekiranya bermanfaat long berikan donasi dengan mengklik super thanks yang ada di bawah ini agar bisa untuk memajukan channel ini dan donasi sahabat semuanya itu sangat bermanfaat untuk keberlangsungan channel ini dan saya aturkan terima kasih yang telah memberikan super thanks yang ada di bawah dan yang telah subscribe terima kasih banyak dan yang sudah menonton apalagi yang sudah like komen dan share ini sudah sudah ada 38 siaran televisi di kita pilih menu seperti tadi nah kita ke pencarian lagi dan kita cari manual nah disini adalah nomor untuk siarannya ataupun kanal disebutnya adalah nomor 22 tempat saya yang terakhir ini adalah 48 jadi untuk sahabat semuanya yang kesusahan untuk melihat mooks ataupun siaran televisi sahabat semua Anda bisa mengunduhnya di store untuk mengunduhnya di appnya namanya adalah aplikasi sinyal digital silahkan unduh dan aktifkan lokasinya agar bisa terdeteksi di tempat daerah sahabat semuanya apakah ada siaran televisi digital ataupun masih belum di kita bisa scan manual dengan mencari tahu di aplikasi sinyal TV digital dan kita akan diberitahukan tentang frekuensi dan kanalnya di kanal berapa di kanal UHF berapa channel kesayangan kita seperti Indosiar SCTP seperti trans TV ataupun MNC group ada di sinyal TV digital nah seperti ini kita harus mencari satu persatu di urutan yang paling terkecil karena mucsnya itu berbeda-beda di tempat saya sendiri juga berbeda dan berbeda kabupaten ataupun berbeda kota itu mucsnya itu berbeda-beda di kita pilih yang terkecil di mucs yang ada di jawaban satu yang saya tanya di kanal 29 nah seperti ini ini channel 29 adalah mucs untuk Indosiar CTP moji HD dan mentari HD dan kalau sudah kita langsung tekan OK pada sini tekan OK pada remote nah seperti ini kita akan mencari siaran dan SCTP mentari Indonesia Moji RTT dan kompas TV jadi satu mucs itu ada 6 siaran lagi kita langsung ditadi di 29 kita ke 30 30 tidak ada 31 tidak ada 32 nah 32 kita scan kembali dan seterusnya seperti itu cari tahu cari tahu di tempat sahabat semuanya di kanal berapa TV favorit sahabat semuanya ataupun mau semuanya kita harus mengurutkannya di yang paling terkecil scan manualnya Oke segitu untuk pengaturan scan otomatis scan manual fungsi dan daya antena saya akan bahas lengkap di video ini mohon maaf pilih kepanjangan nah ini supaya bisa sahabat semuanya mengerti sedetail-detail untuk menggunakan set topo dan itu berita hoax karena set topo gampang meleduk ataupun meledak ataupun sejenisnya seperti itu itu berita yang tidak benar yang pasti sudah tersertifikasi oleh Om Info pemerintah ini sudah terjamin untuk kekuatannya dan tidak akan meleduk ataupun meledak kalau dibakar ya pasti meledak nah kita bisa mengurutkannya dengan tanda remote klik ok pada remote nah seperti ini klik ok sudah remote dan kita pilih kuning di remote kuning nah ini ini nomor satu pada remote fungsinya nomor satu untuk menghapus dua untuk memindahkan tiga untuk skip 4 untuk mengunci dan lima untuk menjadikan siarannya menjadi favorit nah seperti itu kita pilih nomor dua karena kita akan memindahkan seperti ini di nomor dua kita akan memakai nomor yang ada tanda remote itu nomor dua sesuai seperti ini sudah dipijit nomor duanya kita klik ok dan kita langsung urutkan ke sini nah jadi berubah dari angka 2 kina angkatnya ke angka 1 kita seterusnya seperti itu seperti memindahkan lagi untuk Indonesia kita pilih ok lagi dan sebelum meng-exit kita tidak harus memijit angka nomor dua kita langsung pilih ok aja target yang kita tuju nah kalau sudah kita klik ok pada remote seperti itu ini dan kita klik ok yang kalau ingin memindahkan kita langsung klik ok lagi ini sangat gampang nah ini nah seperti itu untuk memindahkannya seterusnya dan seterusnya kalau sudah kita pilih exit otomatis kita langsung pilih ok untuk menyimpan jadi nomor satu sudah tersusun kalau untuk menghapus kita pilih nomor satu untuk menghapus siaran yang double ataupun yang tidak mau sahabat ataupun tidak suka pada persiaran terlebih situ bisa di delete ataupun dihapus kita pilih nomor satu pada remote nah seperti ini kita klik ok kalau ingin semuanya dihapus kita pilih pada remote yaitu tanda merah ini kita akan terhapus untuk semuanya kalau satu persatu klik aja oke pada remote dan sudah ada tanda seperti ini nah seperti ini kalau ingin menghapusnya satu persatu bisa kalau ingin satu aja seperti ini kita hanya menggunakan exit saja nah seperti ini kalau anda ingin menyimpan klik ok dan tpr spot ini tidak akan ada seperti yang saya contohkan ini Hai nomor tpr spot sudah tidak ada tadinya 38 jadi 37 oke sahabat semuanya untuk selanjutnya di bagian kenapa nah seperti ini ada program untuk kubah siaran pendudukan program tanda yang ini yang CN yang banyak menyanyakan LCN ini sudah mengurutkan program sahabat dari nomor satu sampai nomor yang kesekian untuk program yang sahabat suka dengan cara yang tadi mengurutkannya dengan benar kalau yang singannya kita on kan itu akan berantakan lagi dan harus kita op kan dulu untuk LCN nya kalau acu itu untuk kalau malam itu suka menghilang mendadak ataupun update secara otomatis siarannya kita tidak usah bingung untuk mengupdate otomatisnya kalau ingin siarannya yang terbaru ada di set-top box kita on kan saja kalau di on kan acunya itu dan siarannya itu akan berantakan lagi dan berantakan lagi karena banyak yang tidak tahu cara pemrograman secara otomatis ataupun manual untuk para orang tua itu maunya langsung brai ataupun langsung di set-top box nya kita acun nya kita on kan dan NCN nya kita on kan jadi segitu untuk sahabat semuanya untuk panduan lengkap memakai set-top box saya menggunakan set-top box metric title HD merah dari saya segitu aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hadurnya bisa selamat menikmati